Selamat datang di LPTKM Universitas Negeri Gorontalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prof. Dr. Elia Nusantari, SPD-NPD. Saya Ketua LPTKM UNG, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penyamatan Mutu Universitas Negeri Gorontalu. UNG adalah perguruan tinggi unggul yang ada di wilayah Indonesia Timur. Sebagai perguruan tinggi yang unggul, maka LPTKM UNG mempunyai peranan penting dalam mendukung pengembangan pembelajaran dan penyamatan mutu di prodi-prodi dan mutu perguruan tinggi. Sesuai visi LPTKM sebagai pelapor inovasi dan mutu untuk mendorong UNG yang unggul dan berdaya saik. Dalam menjalankan perannya, LPTKM terdiri dari tujuh pusat dan empat divisi. Pusat-pusat ini antara lain pusat penyaminan mutu, pusat pengembangan dan inovasi pembelajaran, pusat pengenalan lapangan persekolahan, pusat peridikan dan pelatihan sertifikasi profesi, Pusat Mata Kuliah Penciri Universitas dan MKU, pusat kajian Pancasila dan Kebangsaan, serta pusat MDKM. Ada pun divisinya adalah divisi akreditasi, divisi data dan informasi, divisi LMS, dan divisi pelayanan disabilitas. Capaian LPTKM sejauh ini, terus mengawal jaminan mutu internal UNG dengan berkomitmen untuk selalu menjalankan siklus PPEPP pada setiap aktivitas tridharma perguruan tinggi. Kerjasama LPTKM UNG dengan KJM Universitas Gajah Mada, juga dengan SPM Universitas Negeri Surabaya, dalam pelatihan auditor mutu akademik menghasilkan 34 orang auditor mutu internal yang secara berkala melakukan audit mutu internal di lingkungan UNG. Mendampingi pencapaian akreditasi peringkat unggul APT, 5 prodi quality seal FIBA, 8 prodi peringkat unggul, 8 prodi peringkat A, 14 prodi peringkat baik sekali, 42 prodi peringkat B, 9 prodi peringkat baik, dan 5 prodi terakreditasi minimum. Merumuskan berbagai dokumen panduan, pedoman, juknis yang mencakup pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, serta implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Memberikan pendampingan bagi dosen dalam mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis OBE, inovasi pembelajaran dengan model team-based project atau case method, dan inovasi modul digital melalui LMS atau SPADA UNG. Berperan aktif dalam meraih berbagai hibah MBKM, mulai dari hibah kurikulum MBKM, hibah Center of Excellence COA MBKM, PKKM Liga 1 dan Liga 2, selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Melalui pengelolaan MBKM, UNG terpilih menjadi Tuan Rumah Kampus Merdeka Feir pada bulan Oktober 2023. Mengelola pembelajaran lapangan persekolahan yang mengakomodasi kebijakan MBKM melalui implementasi program mengajar di sekolah dengan arah pengembangan pembelajaran abad 21, literasi digital, dan penguatan karakter pelajar Pancasila pada sekolah mitra di kawasan Teluk Tomini. Memperluas jangkauan implementasi program mengajar di sekolah MBKM, ke sekolah mitra di wilayah Utara-Utara sejak bulan Februari 2023. Membekali pengetahuan dan keterampilan bagi dosen UNG, melalui kegiatan pekerti AA Alis Alihe, memenuhi kriteria sebagai lembaga penyelenggara pekerti dan AA, yang diakui oleh Kemendik Puteristek berdasarkan hasil seleksi perguruan tinggi penyelenggaraan pelatihan pekerti atau AA untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi pendidik. Membekali mahasiswa UNG dengan melakukan sosialisasi penguatan karakter Pancasila dan keagamaan serta pencegahan narkoba. Mengintegrasikan penyelenggaraan mata kuliah penjiri universitas dan mata kuliah wajib umum di lingkungan UNG dengan terus melakukan rekonstruksi perangkat pembelajaran. Membenahi data, informasi, dan publikasi bidang pembelajaran dan penjaminan mutu melalui pengembangan sistem informasi manajemen di lingkungan LP3M. LP3M UNG UBUR DAN BERBESAI IPRMU BELAY PICRAMU 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 Terima kasih.